Hai Aleksander Halo guys Halo guys Halo YouTube selamat pagi terus menjelang siang lagi pernyataan disini masuk mesin lastik general ya jika anda dimana yang itu sudah jadi semua ini juga masuk lagi lagu nih membahas kalian kali ini yaitu HPnya enggak keluar guys kadang keluar kadang ganda ya ini berbagi pengalaman saja karena saya juga masih belajar jadi mudah-mudahan ini bermanfaat ya bagi rekan-rekan yang siapa tahu kerusakannya sama kerusakannya sama atau mengalami masalah yang sama ini kemarin sempat konslet ya guys ini sempat konslet dari HPnya ini dari platina ini sudah menaklukkan jadi sudah saya pisahkan yang kemarin sudah terbentuk jalur ya saking dia besarnya keluar HPnya dia konslet dan setelah saya teliti dari komponen ini enggak ada yang masalah dari flatback ya ini enggak ada masalah terus dari trafo ini drive-nya ini juga anda ada masalah ya kalau sudah jadi trafo ini nge-drive of lepek ini Grace sampai-sampai istilah jadi trafo ini dapat tegangan ternyata dari sini ketawalah diogenes adu sini lebih sini ini di sweet pakai relay apakah engkau mendengarkan nah disitu pakai relay jadi dia dapat jadi di pin ini pin yang ketiga ya sebetulnya bolak-balik punya enggak masalah ini jadi nih permasalahannya adalah ketika dia di pencet tangsennya ini PTT nya sementara dia itu dia keluar HF nya kadang keluar kadang enggak atau walaupun keluar dia kecil lemah sekali lemah bahkan lemah sekali nah ternyata setelah saya sisir ya setelah saya sisir saya menemukan kecurigaan pada relay relay ini ternyata enggak mampu guys dia dilewati eh kok dia dilewati tegangan dari output ini ya output MOSFET ini output ini dilewati ini enggak mampu relenya ya ini saya terpaksa bungkar yang buat selenoidnya saya bungkar untuk perbandingan yang buat selenoid enggak ada masalah jadi yang nomor lima ini bermasalah yang selenoid enggak ada masalah kita sudah bisa kita ukur ya guys ini di sekala ini enggak bertujuan membelajari ya kita belajar bersama saya juga masih belajar nyansir pengalaman aja barangkali kasusnya sama itu aja kasusnya sama jadi enggak ada niat untuk yang yang macam-macam ya atau yang lain-lain ini skala baser ya skala baser jadi yang nomor lima ini kita contoh yang normal dulu yang normal dulu ini sama-sama 24 volt jadi pin ini band dengan pin ini ini harusnya karena dia kena 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 tegak apa harusnya dia bunyi kalau relenya dapat tegangan 24 volt mengucapkan selamat pagi ini saya datang tadi agar kes aku yang dihormati di mana pun terkes karena tidak ada yang menggunakan selamat pagi ini dia semakin seneng dengan diopolis terus dia nawari saya bisa menekankan apa saja karena seluruh dunia akan ada di tangan saya seperti ini guys ya baca batang kekuasaan nah ini nyambung ya bunyi ya kok inginkan katakan terus ini saya kasih tegangan 24 volt ini karena sudah semuanya lagi meskipun disindiri terus dikritiki terus oleh dia guys nah ini adalah malah menawarkan rela yang normal yang enggak ada nomornya lima ya sekarang ini rela yang enggak normal ini yang terlewati arus dari output itu ya bolehnya bersama apapun yang kau inginkan akan aku penuh mengaku ini sudah punya apa saja bisa melakukan apa saja sesuai yang enggak nyala guys ini saya enggak tahu kalau kita yang ditawari mungkin ya enggak nyala ya guys ya diminta semua ya jabatan ya kekuasaan ya harta tapi jadi saya pastikan ini rela ini itu ngepong guys ngepong yang di dalamnya terbuakar dia enggak mampu kemudian karena dilewati arus yang besar ya tegangan tinggi tentunya pastinya tegangan tinggi karena output dari ini tuh ada frekuensinya sekitar 100 kilo hasilnya agak jauh ya tegangannya kurang lebih ya sekitar 300 volt ini saya nanti saya akan coba ganti dengan relay ini sama 24 voltnya tapi yang ampernya lebih besar jadi nanti saya modifikasi ya modifikasi supaya dia kuat karena kalau saya kembalikan relay ini nanti takutnya dia kumat lagi ya guys kiri di depan saya kumat lagi Oke langsung rasa eksekusi aja kita enak relay yang normal ini kita pasang ya kita pasang relay yang normal yang selenoidnya ini untuk untuk selenoid kita jeda dulu videonya dengan cara seperti ini ya guys modifikasinya pakai tembaga satu mili jadi mungkin karena dia akan dilalui tegangan yang bercampur frekuensi sekitar 100 kilo hasil kalau aku tidak karena relay seperti ini sudah enggak mampu ini ini enggak mampu ini jadi terbakar lemah menunjukkan raha diogenes itu orangnya jadi ini seperti ini modifikasinya nanti nantinya seperti ini ya Oke kita pasang dulu ke mainboardnya ini sudah jadi jadi seperti ini ya guys untuk ini untuk DC nya saya pakai kabel hitam baik saya itu dan untuk kekuatan relainya sendiri karena dia tidak nempel di mainboard saya menggunakan email email 1 mili untuk kekuatan biar relainya nih kokoh guys kokoh ini di jamin HF nya sudah bisa keluar ini jadi untuk mesin general sendiri untuk tips dan trik apabila mengalami HF rusak terutama yang harus di cek adalah jalur platina ya jalur platina ini karena keluarnya HF dia HV Hik Voltage itu sekitar 2000-3000 volt jadi apabila dia kena debu debu itu bisa membuat jalur sendiri disini Hai itu cek disini apabila tak keluar terus cek jalur mosfet ini mosfet yang menggerakkan saklar ini cek jalur maupun mosfetnya terus apalagi ya kalau saya yakin kalau untuk trapo-traponya jarang ya jarang sekali rusak ini trapo dari flatbacknya maupun dari trapo driftnya ini enggak ada masalah ya tadi nih yang bermasalah kemungkinan besar adalah relay yang relay ini terbuakar ini jadi nggak nyambung ngepong dia iya kadang bunyi kadang enggak karena dia dilewati di lewati tegangan dari sini sekitar 300 volt yang dimana outputnya itu ada palsenya ya ada signalnya sekitar 100 kilo hz nah jadi dia enggak mampu guys relay sekecil ini enggak mampu ini enggak mampu dilewati karena apa enggak mampu dia nyatanya ya ini rusak gitu loh nyatanya ini enggak 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 nyambung tadi ini saya kasih tegengan disini harusnya nyambung di baser tunda nyambung bisa jadi platina yang didalam ini mengalami terbakar dan untuk yang lainnya saya kira untuk selenoid ini seleno ini relay selenoid ya selenoid itu kran-kran yang disana kran-kran otomatis yang digerakkan oleh rela ini juga oke saatnya kita pasang dan kita tes HP nya oke guys ini sudah terpasang ya sudah terpasang yang semua jadi pondisi posisinya seperti ini itu yang ini relay yang saya tahu telah caru sehat terputar jalan ini minggu lantar saya ini posisi relay atau cinta yang saya ganti tadi ya Hai dua sama-sama 24 volt kita lihat dulu ya Oke untuk instalasinya saya sekiranya sudah betul dan jangan lupa untuk mencoba untuk mencobanya harus pakai bulam seratus duit yah ini contohnya seperti ini saya tancapkan bulam akan nyala sebentar untuk membebas nanti kita 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 pasang untuk tangsen sementara kita pasang ini yang ininya dulu ah nah kita cek dulu tuh ah udah bunyi ya oh tuh udah luar besar nih guys kita tinggal pasang arde kita pasang ke plus ya berarti ardenya plus ardenya plus karena kalau argon dia terbalik ya guys terus kita matikan dulu nanti kalau kurang enak kita tinggal setting platinanya aja ya guys kalau apa lompatan api HV nya ini kurang enak kita tinggal renggangkan dan rapetkan aja platinanya tapi untuk saya kira ini sudah berhasil ya untuk itunya sudah keluar nah tinggal kita coba aja untuk ngelas kita coba untuk ngelas tapi dibahas secara kita main kecil aja ya main 40 hampir aja karena untuk nyoba para sufi juga ya kita menjelaskan gagasan-gagasan oke sudah oke meminjam kita nyalakan lagi nah itu bulam nyala kita bebas ini kita bebas nah itu udah ini ya guys kita tinggal tinggal kita pasangkan kesini ini kita pahami pola-pela ini kita lihat karena bentuk-bentuk terus 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 efek kurang ngopi guys ini saya taruh sini ya tadi nggak bisa keluar harusnya disini ya di ground ya nah ini untuk apa untuk ketiknya harus disini kermasanya nah ini efek kurang ngopi seperti ini guys ini sudah main 40 hampir nah ini udah keluar ya kita coba untuk ngelas ini yang paling oke 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 yang pertama ya ya ini ini harus kemudian lari dari amalan ini saya kira ini kurang renggang ya guys kurang renggang ini untuk latinanya kurang renggang coba saya renggangkan lagi ya bisa matikan dulu kita renggangkan dulu kita renggangkan dulu nah ini sudah saya renggangkan dari suaranya sudah kelihatan ya tadi tutut ini sudah agak bret-bret gitu nah ini coba ya ini lompatan apinya masih kurang renggang ya guys untuk lompatan apinya masih kurang bagus coba kita setting oke guys jadi saya kira ini sudah pas settingannya ini sudah pas settingannya jadi loncatan apinya sudah bagus ya guys terus konten bodoh prolimansi ya dari yang sebenarnya oke sekian saja saya kira ini sudah berhasil dan siap di kemas terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih